Halo guys, selamat datang kembali di Alur Cerita Film. Kali ini, saya akan meneruskan alur cerita dari film Saitama ya. Setelah season 1-nya selesai, kali ini kita akan bahas season keduanya. So, buat kalian yang belum menonton season 1-nya, silahkan cek di kolom video ya. Baiklah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai ke alur filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan Saitama dan Genos yang habis pulang dari pasar. Di sana, ia tak sengaja melihat miniatur dari pahlawan nomor 1, yaitu King. Dan tak lama kemudian, ada seekor monster cabul yang berusaha menggoda seorang wanita yang ada di sana. Secara bersamaan, King juga ada di sana. Di sini, King hanya memperhatikan monster tersebut, dan monster itu pun langsung berlutut meminta ampun kepadanya. Setelah kejadian itu, King pun pergi ke toko kaset, dan ia membeli sebuah video game. Di sini, Saitama dan Genos pun membuntuti King kemana perginya King. Tak lama kemudian, datanglah robot G4 yang mengincar King. Lalu, sebelum pertarungan itu dimulai, King pun meminta izin ke toilet dulu. Dikarenakan, jika ada yang mengganggunya, ia tak bisa berkonsentrasi dalam bertarung. Dan monster tersebut pun menyetujuinya. Jika dalam 10 menit ia tak muncul, maka ia akan menghabisi warga-warga yang ada di sana. Setelah sampai di toilet, King terlihat sangat pucat. Bahkan, ia saat ini sedang mandi keringat. Ternyata, selama ini ia bukanlah seorang pahlawan, melainkan hanya seseorang biasa. Hanya saja, kebetulan pada saat monster datang, dirinya ada di sana. Dan ada seseorang yang menghabisi monster tersebut. Lalu, orang-orang mengira jika King lah yang menghabisi si monster. Tak lama kemudian, terdengarlah suara dentuman yang sangat keras. Dan ternyata, Genos sedang berhadapan dengan si robot. Sementara itu, Saitama pun berkata kepada Genos, Kamu mau kubantu atau tidak? Genos pun menjawab. Tidak, alhasil Saitama pun pergi dari lokasi kejadian. Di sisi lain, King pun telah sampai ke rumahnya. Dan ia langsung memainkan DVD game yang baru ia beli. Di sini, ia terkejut karena Saitama tiba-tiba datang ke rumahnya. Dan King juga heran, kenapa ia bisa masuk begitu saja. Saat Saitama melihat DVD game miliknya, King pun berusaha untuk melindungi aib dirinya. Dan ia berkata, jika ia salah membeli DVD game. Di sini, King pun dibuat jengkel oleh Saitama. Sementara itu, Genos masih bertarung dengan si robot. Saat Genos berhasil melelehkan robot tersebut, tiba-tiba muncullah pilot dari si robot. Dan robot tersebut mengeluarkan sebuah laser. Sedangkan Saitama dan King, mereka berdua masih bermain game. Di sini, Saitama berkata kepada King, kenapa kau malah kabur pada saat melihat monster. Padahal kau kan pahlawan kelas S, bukannya membantu kau malah bermain game. Di sini, King pun mandi keringat mendengar pertanyaan dari Saitama. Dan ia bingung, apa yang harus ia jawab. Tiba-tiba, muncullah burung gagak raksasa yang menyerang kediaman rumah King. Ternyata, monster dan robot tadi sengaja untuk mengincar King. Lalu, King pun berkata kepada Saitama, jika ia itu tidak kuat dan hebat, hanya saja ia selalu terlibat jika ada monster yang muncul. Dan ia mengakui semuanya kepada Saitama. Pada saat King menyesali perbuatannya, Saitama pun langsung menghajar burung tersebut. Saat melihat Saitama melakukan hal ini, ia kembali teringat tentang masa lalunya. Dimana Saitama lah yang ternyata selama ini menyelamatkan dirinya dari seekor monster. Di sini, Saitama pun sedikit memberikan arahan kepada King untuk kedepannya itu bagaimana. Lalu Saitama pun pergi dari rumah King. Di sisi lain, Genos yang kewalahan pun menemukan sebuah celah untuk menyerang si pilot, yaitu dengan menggunakan sebuah uap. Alhasil, ia pun berhasil mengalahkannya. Setelah mengalahkan si robot, Genos pun membawakan kepala dari si pilot untuk diteliti. Lalu Genos pun meminta kepada si profesor untuk membuat dirinya ini kembali menjadi lebih kuat. Di sini, profesor itu berkata kepada Genos, Apakah kau sudah menemukan saibrok incaranmu? Di sini Genos menjawab, Belum. Sementara itu, di asosiasi pahlawan mereka mengadakan sebuah pertemuan dengan para penjahat, dimana mereka mengumpulkan semua penjahat yang ada di sana, dan tujuannya agar untuk membantu para pahlawan mengalahkan si monster. Di sana, mereka pun diawasi oleh pahlawan kelas A, seperti Magic Man, Heavy Tank, dan Blue Fire. Lalu, pembicaraan mereka pun dipotong oleh Sonic. Di sini, Sonic pun bertanya, dimana Saitama berada? Dikarenakan tidak ada Saitama, jadi urusan Sonic di sini telah selesai. Lalu, Sonic pun membacakan sebuah surat tentang ajakan kerjasama dari pihak asosiasi pahlawan dan para penjahat. Mendengar hal ini, asosiasi pahlawan pun terkejut, dari mana ia bisa tahu rencanaku ini. Lalu, Sonic pun pergi dari sana, dan ia memutuskan untuk pergi ke kota Zed untuk menemui Saitama. Di sisi lain, Nona Fubuki dan anak buahnya juga sedang dalam perjalanan ke kediaman Saitama. Entah apa yang terjadi di sini, kenapa mereka berdua sama-sama mengincar Saitama. Sementara itu, Saitama dan King pun masih asik bermain game. Saking geramnya, setik yang digunakan Saitama itu rusak akibat terlalu kuat menekannya. Sedangkan di asosiasi pahlawan, tiba-tiba muncullah seseorang yang mengaku sebagai monster, dan ia tak ingin diajak kerjasama dengan pihak asosiasi pahlawan. Perkenalkan, ia adalah Gero, mantan murid dari Silverfang. Mendengar perkataan dari Gero, Magic Man pun disuruh untuk menghadapinya. Dan dengan sekejap, Gero pun dapat dengan mudah untuk mengalahkannya. Bahkan, Heavy Tank yang memiliki badan besar pun juga tak ada apa-apanya bagi Gero. Lalu gideran Blue Fire lah yang dibuat tak berdaya olehnya. Setelah menghabisi para pahlawan, Gero pun menghabisi seluruh penjahat yang ada di sana. Di sini, ketua asosiasi pun menghubungi para pahlawan untuk meminta sebuah bantuan. Sementara itu, Saetama pun sedang asik bermain video game, di mana konsol yang ia ambil itu adalah ia ambil dari rumah King. Tiba-tiba, Genos mendeteksi adanya bahaya yang muncul dengan kecepatan yang sangat cepat. Di sini, Genos pun langsung keluar untuk mengecek apa yang terjadi. Setelah ditelusuri, ternyata datanglah Sonic ke sana. Lalu Sonic pun berkata kepada Genos, jika aku adalah rivalnya Saetama. Mendengar perkataan Sonic, Genos pun langsung menyerang Sonic. Tak lama kemudian, muncullah tim Fubuki ke rumah Saetama. Di sini, tim Fubuki dibuat geram dengan Saetama dikarenakan Saetama sama sekali tak mengenal mereka bertiga. Lalu mereka bertiga pun meminta Saetama untuk menyapa Fubuki terlebih dahulu. Ternyata, kedatangan Fubuki ke sini adalah untuk membentuk sebuah tim dengan Saetama. Karena dengan adanya tim, mereka bisa naik peringkat dengan sangat mudah. Saetama yang mendengar kata-kata itu pun masih bingung. Dan ia berkata, jika aku menolak bergabung dengan timmu, maka aku akan menjadi musuhmu. Mendengar perkataan Saetama yang menolak ajakan Fubuki, Fubuki pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Saetama. Dan hanya dengan sekali pukul, kedua anak buahnya pun dibuat teler oleh Saetama. Lalu, Fubuki pun mengeluarkan kekuatan telekinesisnya untuk menyerang Saetama. Akan tetapi, serangan seperti itu tak berarti apa-apa bagi Saetama. Bahkan, Saetama pun mampu mengimbangi kekuatan dari Fubuki. Melihat Saetama yang begitu kuat, Fubuki pun langsung lanjut menyerang Saetama. Di sini terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Saat mereka berdua asik bertarung, tiba-tiba muncullah Sonic dan Genos ke sana. Ternyata, mereka sedang kejar-kejaran sampai kembali lagi ke kediaman Saetama. Melihat Genos yang akrab dengan Saetama, Fubuki pun bingung bagaimana pahlawan kelas S dan B bisa akrab. Lalu, Fubuki bertanya kepada Genos, siapa Saetama itu sebenarnya? Genos pun menjawab, dia adalah guruku. Tak lama kemudian, Sonic melemparkan sebuah kunai kepada Genos. Di sini, Sonic pun meremehkan Genos karena ia tak bisa untuk mengejarnya. Ternyata, Genos belum mengeluarkan kekuatan miliknya. Setelah mengeluarkan kekuatan miliknya, Genos pun memiliki kecepatan sehingga membuat Sonic ini tercengang. Bahkan, Sonic hampir saja mokat dibuat oleh si Genos jika Sonic tak cepat-cepat menghindari serangan dari Genos. Lalu, Sonic pun mengeluarkan kekuatan bayangannya untuk menyerang Genos. Di sini, Genos pun sebelum dihabisi oleh Sonic, ia ditolong oleh Saetama. Menyadari hal ini, Sonic pun bertanya kepada Saetama, apakah kau yang menyelamatkan Sonic? Dan Saetama menjawab, iya. Lalu, Saetama pun melanjutkan pertarungannya dengan Sonic. Di sini, Sonic pun mengeluarkan teknik andalanya, ia tujur sekecepatan suara untuk mengalahkan Saetama. Melihat kekuatan dari Sonic, Fubuki pun menyangka jika Saetama tak mampu untuk menghadapi Sonic. Kemudian, Saetama pun mengeluarkan kekuatannya yaitu lompatan ke samping dengan serius. Dengan kekuatan ini, Saetama dapat dengan mudah mengalahkan Sonic. Melihat Saetama yang dapat dengan mudah mengalahkan Sonic, Fubuki pun kaget dan ia menyadari. Jika Saetama itu bukan orang biasa. Lalu, mereka pun pergi ke rumah Saetama. Di sini, Fubuki bercerita kepada Saetama. Jika ia tak bisa naik peringkat dikarenakan kakaknya yang bernama Esper saat ini sedang ada di peringkat S dan ia tak mungkin bisa melampui dirinya. Oleh karena itulah, ia ingin membentuk sebuah tim dengan Saetama. Selain itu, ia juga bercerita tentang orang-orang terkuat seperti King, Topeng Elok, Belas, dan lain-lain. Tak lama kemudian, King pun datang ke kediaman Saetama. Dan ia menanyakan DVD game miliknya. Di sini, Fubuki pun makin dibuat bingung kenapa King bisa akrab dengan Saetama. Kan Iyap adalah pahlawan yang terkenal. Sedangkan Saetama tidak ada apa-apanya bagi King. Bahkan ia sempat berpikiran jika ia akan bergabung dengan kelompok ini. Di sisi lain, Carangko pun dihajar habis-habisan oleh Silverfang karena Carangko belum bisa menguasai jurus apapun. Lalu, Silverfang pun meminta Carangko untuk segera pergi dari dojo miliknya. Setelah itu, Carangko pun datang ke rumah Saetama. Di sini, ia menceritakan tentang apa yang terjadi. Lalu, Genos pun menjadi penengah di sana. Dimana ia bercerita, jika ini ada kaitannya dengan Garo. Dan sepertinya, Silverfang tak ingin Carangko terluka oleh Garo. Oleh karena itulah, ia mengusir Carangko dari dojo miliknya. Pada malam harinya, Carangko pun pergi dari rumah Saetama. Di sini, ia melihat Garo sedang berhadapan dengan Mumen Rider. Tak lama kemudian, muncullah pasukan dari Tank Talk Master. Lalu, Tank Talk Master pun turun tangan untuk menghadapi Garo. Di sini, terjadilah pertarungan yang cukup sengit antara Garo dan Tank Talk Master. Walaupun di awal pertandingan Garo terdesak, ternyata, ia diam-diam mempelajari teknik serangan dari Tank Talk Master. Saat Garo akan dihabisi oleh Tank Talk Master, tiba-tiba datanglah Mumen Rider ke sana. Dan ia pun melorai mereka berdua sambil berkata, sesama manusia jangan berantem. Akibat jeda waktu ini, membuat Garo sempat menyerang Tank Talk Master hingga terpental. Saat Garo akan menghabisi anggota Tank Talk, tiba-tiba Mumen Rider pun datang menyerang Garo. Dan hanya dengan sekali serang, Mumen Rider ini pun langsung tepar dibuatnya. Sedangkan para anggota Tank Talk, itu dibuat babak belur oleh Garo. Tiba-tiba, Carangko pun datang ke sana, dan dengan cepat, ia dihabisi oleh Garo. Sementara itu, Silver Fang dan kakaknya pun berencana untuk mencari Garo, dikarenakan semakin lama dibiarkan Garo ini semakin berbahaya. Keesokan harinya, tibalah mereka di lokasi kejadian, di mana mereka melihat kekejaman dari Garo yang sebenarnya. Sedangkan Saitama, ia mendengar kabar tentang Garo, ia pun langsung mendatangi rumah sakit. Di sana, ia pun menjenguk Mumen Rider dan Tank Talk Master. Di sini, Tank Talk Master pun bercerita. Jika Garo itu bukan sembarang orang, karena ia memiliki teknik yang sangat berbahaya. Sementara itu, ada anak kecil yang sedang membaca sebuah buku, dan di dalam buku tersebut, dijelaskan tentang semua pahlawan yang ada di kota tersebut. Di sini, Garo pun berencana untuk meminjam buku itu, akan tetapi tidak diberbolehkan oleh anak kecil tersebut. Di sisi lain, Saitama pun kembali mendatangi Carangko. Di sini, Carangko pun menjelaskan kepada Saitama, Jika kau ingin bertemu dengan Garo, maka kau harus bisa menguasai teknik bela diri. Lalu, Carangko pun memberikan sebuah tiket, di mana tiket tersebut adalah tiket pertandingan seni bela diri. Di sini, ia ingin Saitama mengikuti pertandingan tersebut, agar bisa bertemu dengan Garo. Pada malam harinya, Garo pun mendatangi bola emas berada. Di sana, terjadilah pertarungan antara si bola emas melawan Garo. Dan dengan mudahnya, Garo pun menepis semua peluru dari si bola emas. Saat bola emas akan dihabisi, tiba-tiba muncullah kumis pegas ke sana. Sehingga di sini kumis pegaslah yang berhadapan dengan Garo. Bahkan, Garo pun mampu menghindari semua serangan dari si kumis pegas. Di sini, tak begitu diperlihatkan pertandingan mereka selanjutnya. Di sisi lain, Saitama yang sedang melihat sebuah wig, ia pun bertemu dengan Garo. Di sini, Garo pun langsung menyerang Saitama, namun serangannya itu tak berarti apa-apa bagi Saitama. Kemudian, Saitama pun menampul Garo hanya dengan sekali pukul. Di sini, Garo pun langsung pingsan dibuat Saitama. Lalu, kita diperlihatkan dengan masa kecil dari Garo, di mana ia tak senang jika pahlawan selalu menang dalam lawan monster, di mana ia bercita-cita ingin menjadi monster untuk mengalahkan para pahlawan. Sementara itu, Metal Bat mendapatkan misi penting untuk melindungi atasan dari asosiasi pahlawan. Di sini, Bat pun dibuat geram oleh anak dari si ketua, dikarenakan ia selalu meletakkan piring ke tempat semula. Tak lama kemudian, adik Metal Bat ini pun menelponnya, dan ia diminta untuk menemani belanja. Akan tetapi, Metal Bat tak bisa karena dirinya sedang dalam misi penting. Tak lama kemudian, terdengarlah suara gemuruh dari dalam. Ternyata ada dua monster yang berusaha untuk menculik anak dari si ketua. Di sini, hanya sekejap saja, Metal Bat pun berhasil menumbangkan kedua monster tersebut. Akan tetapi, monster itu pun berpesan kepada Metal Bat, jika sebentar lagi ketua kami akan datang. Di sisi lain, Saitama pun telah mendaftar ke pertandingan seni bela diri. Di sini, ia pun menyamar sebagai carangku. Tak lama kemudian, ada salah satu mantan murid dari Silver Fang, di mana ia bercerita, jika dulu ada peserta yang melakukan penyamaran, dan saat penyamarannya itu terbongkar, pria itu pun langsung didiskualifikasi. Sementara itu, Garo pun kembali mendatangi anak kecil itu, di mana mereka berdua melihat buku asosiasi pahlawan. Sedangkan Metal Bat, saat ini ia sedang bertarung melawan monster kelabang dan monster bunga Rafflesia. Di sini, si Rafflesia pun mengeluarkan sebuah racun, sehingga membuat anak beserta ketua asosiasi ini pun pingsan. Di sini, terjadilah pertarungan di antara Metal Bat dan kedua monster tersebut. Meskipun sudah mengarahkan kemampuannya, Metal Bat masih saja belum bisa mengalahkan kedua monster ini. Namun tiba-tiba, Metal Bat mulai merasakan efek delir racun tersebut, akibatnya ia diajar habis-habisan oleh si monster kelabang. Lalu, Metal Bat pun memukul kepalanya dengan pukulannya, sehingga membuatnya bisa terlepas dari racun tersebut. Alhasil, ia pun kembali tersadar dan ia langsung menghajar kedua monster tersebut. Tak lama kemudian, datanglah kedua pahlawan kelas C, di mana ia diminta untuk membawa ketua dan juga anaknya. Setelah itu, muncullah monster Lipan yang lebih besar berkali-kali lipat dari monster yang tadi. di sini mau gak mau Metal Bat harus berhadapan dengan monster Lipan tersebut. Akan tetapi, monster Lipan ini memiliki kulit yang sangat keras, sehingga pukulan dari Metal Bat ini tak ada artinya. Setelah melalui beberapa pertarungan, akhirnya Metal Bat pun terpental jauh. Saat Metal Bat akan kembali menghadapi si monster, tiba-tiba Garo pun menyerang Metal Bat, sehingga di sini terjadilah pertarungan antara Bat dan Garo. Sementara itu, pahlawan kelas C tadi pun dihadang oleh si monster Lipan. Saat posisi mereka terdesak, tiba-tiba datanglah Metal Knek ke sana. Di sini kedua pahlawan itu pun kembali melanjutkan pelariannya. Di tengah-tengah perjalanan, ia pun dicegat oleh monster ayam dan monster badak. Di sisi lain, ada sebuah berita yang mengabarkan, jika banyak sekali monster yang bermunculan di berbagai kota, sedangkan Metal Bat, ia masih bertarung melawan Garo. Di sini terjadilah pertarungan yang cukup sengit antara Garo dan Metal Bat. Bahkan, Garo pun hampir dibuat tak berdaya oleh Metal Bat. Saat Garo akan dihabisi oleh Metal Bat, datanglah adik dari Metal Bat. Di sini adik Metal Bat pun melerai mereka berdua, sehingga pertarungan di antara mereka pun terhenti. Namun, saat Metal Bat pergi, ia pun terjatuh pingsan karena banyak kehabisan darah. Tak lama kemudian, ada beberapa monster yang datang ke arah Garo. Dan monster tersebut pun mengajak Garo untuk bergabung dengannya. Akan tetapi, Garo menolak hal tersebut. Di sisi lain, kedua pahlawan kelas C itu pun kalah oleh monster badak. Dan monster badak itu pun mengajak seluruh monster yang ada di sana untuk segera pergi. Sementara itu, beberapa pahlawan seperti Heavy Kong, Genji si Petir, dan beberapa pahlawan lainnya, mereka pun kualahan menghadapi para monster yang bermunculan. Di sisi lain, di pertandingan seni bela diri, kita diperkenalkan dengan para peserta seperti Inazuma Meg, Rinrin, Ben Patsu, Snake, Suryu, Ninaguchi, Zakos, dan masih banyak lagi. Setelah itu, Saitama pun diremehkan oleh Zakos. Di sini, Zakos meminta Saitama untuk segera pergi dari pertandingan ini, karena ia tak ingin jika melihat Saitama babak belur olehnya. Jangankan bertarung, mengikat sabuk saja Saitama tidak bisa. Di sini, Ninaguchi pun membela Saitama, dikarenakan mereka pernah berada di dojo yang sama. Di sisi lain, Silver Fang pun turun tangan untuk membantu pahlawan kelas A yang kualahan. Dan di sini, Silver Fang pun dapat dengan mudah untuk mengalahkan monster tersebut. Lalu, Silver Fang dan kakaknya pun melanjutkan perjalanannya dalam mencari Garou. Di tempat yang berbeda, beberapa pahlawan pun telah kalah dibuat oleh para monster, dikarenakan mereka belum memiliki persiapan yang matang dalam menghendapi monster tersebut. Sedangkan ada salah satu monster di mana ia memiliki kekuatan cambukan, dan siapa yang terkena cambukan tersebut, maka ia akan menjadi anak buahnya. Di sini, beberapa pahlawan pun telah terkena cambukan tersebut. Tak lama kemudian, datanglah Fubuki beserta anak buahnya ke sana. Di sini, seluruh anak buah Fubuki pun terkena serangan dari cambuknya, sehingga semuanya menjadi anak buah dari si monster itu. Tiba-tiba, saat Fubuki langah, ia pun terkena serangan juga. Akan tetapi, serangan itu tak mempan pada Fubuki. Di sini, Fubuki pun balik menyerang si monster dengan kekuatan telekinesisnya. Dan tak lama kemudian, datanglah Esper ke sana. Dan kedatangannya, membuat si monster ini ketakutan, sehingga membuat monster ini pergi dari sana. Sementara itu, Inazuma pun berhasil mengalahkan Rinrin tanpa terluka sama sekali. Lalu, giliran Saitama lah, yang berhadapan dengan Zakos. Di sini, Zakos dapat dikalahkan dengan mudah oleh Saitama. Kemudian, saatnya pemain unggulan lah, yang turun tangan. Yaitu, Surui dan Inazuma. Di sini, Inazuma pun dibuat babak belur, hanya dengan sekali tendang oleh Suryu. Sedangkan di bangku penonton, Genos yang melihat hal ini, ia pun menyangka, jika itu adalah lawan yang tepat bagi Saitama. Lalu, giliran Saitama yang akan berhadapan dengan Bakuzan. Di sini, Bakuzan menyadari, jika Saitama itu memiliki cerah yang bagus untuk diserang. Akan tetapi, Bakuzan pun dapat dikalahkan dengan mudah oleh Saitama, hanya dengan sekali pukul. Setelah melewati beberapa pertandingan, didapatlah peserta yang masuk ke perempat final, seperti Surui, Saitama, Chazu, dan Senek. Tiba-tiba, Genos pun mendapatkan sebuah panggilan dari pihak asosiasi, di mana, ia mendapatkan sebuah kabar, jika banyak sekali monster yang bermunculan di dekat arena pertandingan. Setelah itu, Genos pun mendatangi satu persatu dari monster tersebut, dan ia pun mengalahkannya. Kemudian, ia bertemu dengan salah satu monster yang lumayan tangguh, bahkan terjadi pertarungan yang lumayan sengit di sini. Akan tetapi, monster tersebut pun tetap kalah dari Genos. Lalu Genos pun mendatangi lagi, tempat monster itu berada. Di sini, ia sempat dibuat kewalahan oleh salah satu monster, yaitu monster kecoa. Sehingga di sini, terjadilah pertarungan yang lumayan sengit antara Genos dan monster kecoa. Namun, Genos pun dapat mengalahkan monster tersebut. Setelah mengalahkan si monster kecoa, tiba-tiba Genos mendeteksi adanya gerakan yang sangat cepat. Ternyata, itu merupakan Go Getsu. Di sini, Go Getsu pun akan pergi ke arena pertandingan. Di tempat yang berbeda, di asosiasi pahlawan, mereka pun membicarakan tentang tujuan kenapa para monster ini menculik anak dari ketua asosiasi. Sementara itu, beberapa monster pun telah dikalahkan oleh Drive Kenaik, Topeng Elok, dan Pigot. Di sisi lain, Saitama pun harus berhadapan dengan Chazoo, di mana Chazoo mengaku jika ia merupakan ras terkuat yang ada di bumi ini. Di sini, ia pun langsung dibuat bawa belur oleh Saitama. Sedangkan monster Gurita, ia telah dikabung oleh beberapa pahlawan kelas A yang ada di sana. Akan tetapi, tiba-tiba datanglah pahlawan kelas S, yaitu Flashy Flash. Di sini, terjadilah pertarungan antara Flashy Flash dan si Gurita. Namun, serangan tersebut tak mempan bagi si Gurita. tak lama kemudian, datanglah Esper ke sana. Di sini, dengan mudahnya, Esper pun mengalahkan monster tersebut dengan kekuatan telekinesisnya. Di sisi lain, bos dari monster dan kaki tangannya, ia berusaha untuk membuat lebih banyak lagi monster dengan menebar sel dari monster. Sementara itu, di kelompok Dewa Pedang, di sini mereka sedang membicarakan tentang Garou. Dan mereka saat ini berusaha untuk memburu Garou. Namun tiba-tiba, salah satu dari kelompok ini yang bernama Garagiri, ia pun berhianat dan ia pun memakan sel monster. Sehingga dalam sekejap, ia pun menjadi monster. Namun hal tersebut tak bertahan lama. Di sini, Anatomic pun langsung menyerangnya. Sementara itu, tibalah pertarungan final antara Saitama dan Surui. Di sini, Suryu pun langsung menyerang Saitama di arah kepalanya sehingga menyebabkan wik Saitama ini hampir terbang. Dan beberapa serangan pun telah diterbangkan oleh Suryu. Namun, Saitama pun tak membalasnya. Tak lama kemudian, Suryu pun meminta Saitama untuk serius dalam pertandingan kali ini. Saat Saitama serius, di sini, baju Suryu pun langsung sobek terkena efek serangan dari Saitama. Akibat serangan itu, wik dari Saitama pun terbang sehingga menyebabkan Saitama ini didiskualifikasi. Menyadari pertarungan yang singkat ini, Suryu pun kembali menyerang Saitama. Bahkan, ia tak segan-segan untuk mengeluarkan kekuatan miliknya. Namun, serangan dari Suryu ini tak mempan bagi Saitama. Di sini, Saitama pun hanya menyerang Suryu, hanya dengan sekali pukul sehingga menyebabkan Suryu ini terpental jauh. Setelah pertandingan antara Saitama dan Suryu selesai, tiba-tiba muncullah beberapa monster gagak dan Gugetsu ke sana. Dimana kedatangan mereka membuat semua orang yang ada di sana menjadi panik. Di sini, Gugetsu pun melemparkan sebuah sel monster dan menyuruh semua peserta yang ada di sana untuk memakan sel monster tersebut. Dimana ia ingin para peserta yang di sana menjadi monster dan menjadi bagian dari asosiasi monster. Di sini, ada beberapa peserta yang memakan sel tersebut sehingga menyebabkan mereka semua yang memakan sel itu menjadi monster. Di sini, Suryu pun menolak ajakan dari Gugetsu untuk memakan sel monster tersebut dan ia pun memilih untuk menghadapi para monster-monster tersebut sehingga terjadilah pertarungan antara Suryu dan para monster. setelah menghadapi para monster di sini Suryu pun berhadapan dengan Gugetsu akan tetapi Suryu pun terpental akibat terkena pukulan dari Gugetsu. Sampai di situ saja Suryu pun kembali melancarkan serangannya akan tetapi saat ia akan melancarkan serangannya ia pun dibuat bebak belur oleh Gugetsu sehingga ia menyadari kekuatan dari monster yang sebenarnya. Setelah kejadian itu Suryu pun menjadi bulan-bulanan para monster yang ada di sana. Di sini Suryu pun putus asa dan ia meminta bantuan kepada Baguzan akan tetapi Baguzan tak menolongnya dan ia lebih memilih memakan sel monster tersebut dalam jumlah yang sangat banyak. Lalu datanglah Snek dan Inazuma men ke sana. Saat Suryu akan kabur ia pun dihadang oleh Baguzan yang telah menjadi monster. Di sini Baguzan tak membiarkan Suryu pergi begitu saja dan ia pun mengajar Suryu sampai Suryu ini kehilangan harapannya. Sementara itu Garou yang melihat kemampuan bertarung dari manusia anjing ia pun mengerti cara bertarung dari si manusia anjing tersebut. Akan tetapi semua di luar perkiraannya. Di sini Garou pun dibuat babak belur oleh si manusia anjing itu. Di sisi lain Raja Monster dan kaki tangannya pun berkata jika tujuan mereka saat ini sudah tercapai. Di mana ia ingin membuat seluruh manusia takut kepada Monster dan tujuan yang kedua adalah menculik anak dari ketua asosiasi lalu membuat seluruh manusia menjadi Monster. Di sini Gogetsu pun menyuruh Bakuzan untuk segera pergi dari sana. Namun Bakuzan malah melawan Gogetsu sehingga ia pun diajar habis-habisan oleh Gogetsu. Namun sebelum ia pergi ia ingin bersenang-senang dulu dengan Suryu. Di sini Suryu pun sudah putus asa dengan apa yang terjadi dan ia berharap jika ada pahlawan yang bisa menyelamatkannya. Tak lama kemudian datanglah Saitama ke sana. Di sini Bakuzan pun menertahui Saitama karena ia mengira jika Saitama seperti pahlawan lainnya. Tiba-tiba Bakuzan teringat waktu pertandingan melawan Saitama dan ia pun akan balas dendam dengan wujud Monster ini. Beberapa pukulan pun telah ia lancarkan oleh Bakuzan akan tetapi semua tidak ada apa-apanya bagi Saitama. Disini Saitama pun hanya menyerang dengan sekali pukul dan kalian tahulah apa yang terjadi pada Bakuzan. Kemudian Saitama pun memperkenalkan dirinya kepada Suryu. Lalu Suryu pun memberitahu jika ada monster yang lebih berbahaya di luar sana. Saat Saitama akan mendatangi monster tersebut yaitu Gugetsu disini Suryu pun mencoba untuk mencegah hal tersebut dikarenakan ia tak ingin jika Saitama terluka. Disini Saitama pun bersikeras untuk menghadapi monster tersebut. Tiba-tiba dari langit jatulah kepala dari Gugetsu. Setelah melihat Saitama mengalahkan Gugetsu Suryu pun meminta Saitama untuk mengangkatnya sebagai muridnya. Akan tetapi Saitama menolaknya. Di sisi lain Prisoner pun sedang melawan monster landak dan dengan semangat yang diberikan oleh penonton yang ada di sana ia pun dapat dengan mudah mengalahkannya. Sementara itu Saitama pun bertemu dengan King. Disini mereka berdua pun bercerita jika Saitama itu terlalu kuat sehingga ia tak bisa merasakan senangnya dalam bertarung. Sedangkan King dimana ia hanya manusia biasa dan ia pun masih bisa mengembangkan kekuatannya. Tak lama kemudian Garo pun melihat Saitama dan King sedang berjalan dan ia pun berencana untuk menyerang King. Namun saat ia akan menghajar King Saitama dengan mudahnya menedang Garo hingga Garo pun terpentar jauh. Di sisi lain Sonic yang sedang berlatih pun ia didatangi oleh Wind si Badai dan Flame si api. Teratangan mereka berdua mereka ingin mengajak Sonic masuk ke asosiasi monster. Akan tetapi Sonic pun menolaknya. Lalu Wind dan Flame pun menunjukkan perubahannya setelah mereka masuk ke asosiasi monster. Dan mereka berdua pun menjelaskan tak akan ada yang bisa menandingi kami setelah kami memakan sel monster ini. Di sini Wind pun memberikan sel monster itu kepada Sonic. Setelah itu Sonic pun pulang. Dan apakah ia akan memakan sel monster tersebut demi bisa mengalahkan Saitama? Di sisi lain pihak asosiasi kembali mendapatkan sebuah kabar dimana para monster berhasil mengasai kota. Lalu Zombieman pun menelpon pusat asosiasi dan biarkan aku saja yang mengalahkan monster gorilla ini. Saat monster gorilla ini sedang berjalan ia pun melihat gorilla cyborg sedang berjalan. Dan ia pun menyerang cyborg tersebut namun serangannya tak berasa sama sekali. Berbeda dengan cyborg itu ia hanya sekali pukul membuat gorilla itu pun langsung tumbang. Sementara itu di pusat asosiasi mereka kedatangan seorang tamu dari asosiasi monster. Di sini asosiasi monster pun bertujuan jika kami ingin hidup damai dengan manusia dan kami tidak ingin jika hidup kami dijadikan kambing hitam oleh manusia. Di sana para pemimpin pun percaya-percaya saja dengan kata-kata para monster itu. Namun itu hanyalah bualan dari si monster. Di sisi lain Sonic pun memakan sel monster tersebut dengan cara dimasak dan ia tak ingin memakannya secara mentah-mentah. Dan kira-kira apa yang bakal terjadi dengan si Sonic ini ya? Ternyata Sonic ini mengalami diare setelah ia memakan sel monster tersebut. Sementara itu Seitama pun sedang bermain video game bersama King. disini Seitama pun dapat dikalahkan King dengan sangat mudah. Sementara itu di pusat asosiasi monster mereka sedang mengadakan sebuah rapat. Jika kekuatan mereka bertambah maka asosiasi monster akan mengasai dunia ini. Sedangkan para monster yang tak becus mengalahkan pahlawan mereka pun akan dimakan oleh seraja monster yaitu Orochi. Disini mereka pun menyadari jika Gugetsu tidak hadir dalam rapat tersebut. Lalu ia pun mengintainya dan betapa terkejutnya setelah ia melihat Gugetsu telah hancur lebur. Keesokan harinya Garo pun terbangun dari tidurnya dan ia pun mengingat apa yang telah terjadi kepadanya sehingga ia mengira jika King lah yang mengajar dirinya sampai babak belur. Saat ia akan kembali kepersembunyianya tiba-tiba ia melihat pahlawan kelas A yaitu Deep Grating di sana sehingga ia memutuskan untuk putar balik. Di sisi lain Genos pun mendapatkan spare part baru setelah ia dihabisi oleh Gugetsu. Disini teknologinya yang ia pakai yaitu lebih bagus dari teknologi yang sebelumnya. Sementara itu saya tambah yang akan pulang ke rumahnya ia pun bertemu dengan para monster yang akan pergi ke pusat asosiasi dan dengan mudahnya ia dapat mengalahkan semua monster-monster tersebut. Di sisi lain para bocil-bocil itu pun mengira jika Garo adalah penyusup dan mereka menyuruh bocil buku untuk menyuruh Garo segera pergi dari persembunyian mereka. Setelah ia masuk bocil itu pun menceritakan kepada Garo jika dirinya ini selalu dibuli oleh teman-temannya dan disini Garo pun menceritakan tentang masa lalunya yang kelam. Tak lama kemudian mereka berdua pun ke datangan tamu dimana disana banyak sekali pahlawan kelas A dan pahlawan tersebut telah mengepung persembunyian dari Garo dimana Garo pun dikepung oleh beberapa pahlawan kelas A disana seperti Stinger Deadling Gatling Smile Mind Wild Horn Megane Kusiragame Gun-Gun dan Suter disini Garo pun meminjam buku pahlawan milik si bocil dan ia pun mempelajari tentang semua keahlian dari semua pahlawan yang ada disana setelah membaca semuanya disini Garo pun meminta si bocil untuk tetap berada di dalam markas tersebut sedangkan dirinya akan keluar untuk mengatasi para pahlawan tersebut disini terjadilah sedikit perbincangan diantara mereka semua tak lama kemudian Gun-Gun pun mulai menyerang Garo disini Garo pun serba salah dikarenakan posisinya saat ini tidak menguntungkan baginya jika ia bertarung dalam jarak dekat maka akan ada Stingerman dan Smileman sedangkan jika ia bertarung dalam jarak jauh ia akan kesusahan dikarenakan adanya Gun-Gun dan Shooter namun Garo tak menyerah begitu saja dirinya masih berusaha untuk menghadapi para pahlawan pahlawan tersebut disini Garo pun terkena panah beracun milik Shooter namun ia masih bersikeras untuk menghadapi semua pahlawan yang ada disana setelah melewati beberapa pertarungan disini mereka pun kembali berbincang dan Garo berkata jika hanya pahlawan kelas A ia takkan mengeluarkan semua kekuatannya lalu Detling Gatling berkata jika pahlawan kelas S itu memanglah hebat dan pihak asosiasi juga lebih memihak pada pahlawan kelas S bahkan semua rahasia pada pusat asosiasi juga dibocorkan dengan pahlawan kelas S setelah itu pertarungan itu pun kembali terjadi disini setelah melewati beberapa pertarungan akhirnya Garo pun berhasil mengalahkan satu persatu dari para pahlawan kelas A tersebut bahkan serangan dari Detling Gatling saja tak mempan bagi si Garo disini Garo pun juga sedang berusaha untuk melindungi si bocil dari beberapa serangan dari para pahlawan dan ia tak segan-segan untuk mengorbankan dirinya demi si bocil disini Detling Gatling pun langsung mokat diajar Garo melihat kejadian tersebut bocil itu pun langsung lari ketakutan tak lama kemudian saat Garo akan pergi datanglah Genos ke sana sehingga disini terjadilah pertarungan antara Genos dan Garo bahkan pertarungan diantara mereka berdua ini cukup lumayan sengit di sisi lain Saitama dan King pun masih asik bermain video game sampai-sampai mereka berdua tak tahu tentang kejadian yang terjadi kepada Genos bahkan saking seringnya kalah dari King membuat Saitama ini sampai stres tak lama kemudian ada sebuah sinyal yang mengabarkan jika ada monster yang muncul di lokasi tempat Genos berada lalu Saitama dan King pun pergi ke lokasi kejadian di sisi lain Genos dan Garo pun masih bertarung disini Garo pun memakai kekuatan yang dipakai manusia anjing dalam menghadapi monster dan dengan jurus ini membuat Genos kehilangan lengan kanannya akan tetapi spare part baru milik Genos ini sangat membantunya dimana lengan kanannya mengeluarkan sebuah kabel sehingga membuat Garo ini terikat di sebuah pohon saat Genos akan menghabisinya Garo pun berhasil melepaskan dirinya dari ikatan tersebut dan tak lama kemudian datanglah beberapa monster ke sana dan mereka mengajak Garo untuk masuk ke pusat asosiasi monster namun ia tak ingin masuk ke dalam asosiasi tersebut saat Genos akan menghabisi Garo tiba-tiba muncullah Silverfang ke sana dan ia langsung menghajar Garo sedangkan kakaknya Silverfang ia akan mengatasi para monster yang keluar dari tanah disini terjadilah pertarungan antara Silverfang dan mantan muridnya yaitu Garo disini Garo pun diajar habis-habisan oleh Silverfang bahkan Silverfang pun tak memberi ampun sama sekali kepada Garo saat ia akan dihabisi Garo pun berhasil melarikan diri namun namun ia dapat dijegah oleh kakak dari Silverfang disini mereka berdua pun melakukan serangan kombinasi untuk menyerang Garo walaupun dengan serangan ini mereka sama sekali tak bisa menyerang Garo tiba-tiba muncullah monster ayam kesana dan monster ayam tersebut langsung membawa Garo pergi dari lokasi kejadian disini Genos pun akan menghabisi ayam tersebut beserta Garo dengan menggunakan senjata laser miliknya saat akan dihabisi oleh Genos tiba-tiba muncullah Raja Lipan kesana dan kedatangannya kesana membuat semua pahlawan kelas A hampir terjatuh ke dalam jurang dan mau gak mau mereka pun harus menyelamatkan nyawa pahlawan itu terlebih dahulu setelah menyelamatkan para pahlawan mereka pun berencana untuk menyerang si Raja Lipan akan tetapi serangan mereka sama sekali tak mempan bagi si Raja Lipan walaupun mereka telah berhasil memecahkan cangkang dari si Raja Lipan akan tetapi cangkang Raja Lipan itu pun kembali tumbuh lagi disini Genos pun mengakui kekuatan dari Silver Fang dan juga kakaknya melihat si Raja Lipan berganti kulit lalu giliran Genos yang akan menyerang si Raja Lipan disini terjadilah pertarungan antara Genos dan si Raja Lipan disini Genos harus rela kehilangan kaki miliknya saat Genos akan menyerang kembali tiba-tiba tubuhnya ini terpotong akibat terkena serangan dari si Raja Lipan setelah menyambungkan kembali badannya Genos pun menyerang dengan kekuatan tendangannya sehingga membuat dirinya ini berhasil masuk ke dalam perut si Raja Lipan setelah masuk ke dalam perutnya disini Genos pun menghajarnya dari dalam dan membakar badan Lipan tersebut dari dalam sehingga membuat badan si Raja Lipan ini terbakar akan tetapi ia dapat pulih dengan sangat cepat melihat kekuatan yang begitu kuat membuat Genos dan Silver Fang ini putus asa dikarenakan mereka sudah tak tahu harus melakukan apalagi dalam melawan si Raja Lipan tiba-tiba datanglah King ke sana dan King pun memanggil si Raja Lipan agar mendatangi dirinya saat si Raja Lipan bergerak ke arah King tiba-tiba muncullah Saitama ke sana dan hanya dengan sekali pukul si Raja Lipan ini langsung hangus terkena pukulan dari Saitama di sisi lain Garo pun sedang dalam perjalanan menuju ke pusat asosiasi para monster dan berakhirlah untuk season kedua ini dan buat season ketiganya nanti kita akan mengetahui secepatnya dan buat season kedua ini itu masih gantung ceritanya ya dikarenakan kita belum mengetahui Garo apakah dia masuk ke pusat asosi monster ataupun tidak dan bisa jadi Garo ini memakan sel monster dan menjadi musuh Saitama yang sangat kuat dan nanti jawabannya akan kita ketahui di season ketiga